Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya di channel Iqbal Mall official si pagi hari ini saya berada di terminal puluh Gebang ya ini di parkiran bawah nih saya ini ada PO Sinarjaya 63rd tim Purwodadian ini ada Butra Rafflesia yaitu ada armada HR 075 mantap Hai ini HR 184 ya ini enggak tahu nih tumen tumenya lagi di terminal puluh Gebang harusnya hari ini mengisi lane periuk nih nanti coba kita tanya kenapa ada di terminal puluh Gebang di sebelum kita lanjut ke videonya temen-temen jangan lupa untuk subscribe like share dan komen ya nah ini saya sudah berada di depan armada ya nih ini kayaknya lagi ada perbaikan ini roda depannya ini enggak ada ya diambil ya Biasanya ini kalau di bagian depan bawah ini biasanya ini buat tempat naruh roda ya buat roda catangan nah ya Sinarjaya 63rd ini mantep nih 184 ini sudah terpasang aksesoris seperti boneka dan strobo ya ini armada ini ex-rukun Jaya ya ini pembelian dari PO Haryanto nih ex-rukun Jaya ini pas dibeli sama PO Haryanto ini ini di repen ya di repen ya di karoseri setia prima itu kalau nggak salah itu karoserinya di daerah kediri ini di repen diganti cat diganti cat ya seperti cat dari PO Haryanto nih seperti ini ya ini warna-warna hijau nih hijau stabilo ya ini armada ini berbodi jet bus 2 plus HDD ini cuman ini stiketnya SHD harusnya HDD ya mesin merci 1626 mantap nih ini part nomornya ag7008 us belum diganti ya ini bagian depannya ini tampilan bagian kabin drivernya ya ini kok ini masih setirnya masih palang 2 ya 1626 palang 2 berarti ini mungkin kayaknya nih armada sasis sekitaran tahun 2012-an ya kalau nggak salah ini ya soalnya ini sederhana nih setir palang 2 nih ini apa kayaknya tuh kapi yang di prangnya nih ini apa kayaknya tuh kapi yang di prangnya nih ini sudah memakai widok ya us mantepnya warna hijau nomor lampu 184 stiker menara kudus waduh nih stikernya agak kebelakangnya harusnya kalau yang armada umum yang lain pewarna PO Haryanto di atas persis roda sini ya depan cuman ini atau kebelakangan nih terus juga terlalu kecil ini sama ini tulisan PO Haryanto nya ini nih terlalu kecil ya tapi nggak apa-apa sih keren jadi ada beda dari yang lain lah intinya nih mantep nih 5cd 16 dalamnya nih malah tulisannya hilang separoh nih mungkin karena buat lepas ini buat pemasangan stiker wayangnya ya jadi ini di sebagian dilepas ya mudah-mudahan diganti lagi ya biar lengkap lah biasanya merci 1626 asli ini ya sudah air suspension Oke tuh ini suspensinya dinaikin nih ini depan belakang sudah memakai window ini masih juga ada tulisan bekas air suspension air suspension nih ya mudah-mudahan diganti di semuanya stiker ini ya biar lebih keren lagi lah dan ini stiker bagian belakang stiker patik ini juga terlalu kecil ini ya enggak nempel ke sini nih terlalu ke atas ini terlalu kecil nih dan ini juga selendangnya juga wah beda dari yang lain ini ya biasanya di sini itu polos gila ini ada jarak liverynya ini tapi keren sih ini tapi keren sih bagian belakangnya sudah terpasang 184 nomor rambung ini tampak mesinnya dapur pacu 1626 di stiker selawat tuh datang lagi nih putra Rafflesia oh iya menurut info dari kru armada ini lagi cek cek laharnya ya itu rodanya itu dilepas lagi cek laharnya nih nanti ini diperangkatkan infonya sekitar siangan jam sepuluhan nih angkatan kedua dari terminal Tanjung Priok ini lagi di cek lahar dulu nanti kalau udah beres nanti tinggal diperangkatkan ke terminal Tanjung Priok wah mantap nih pokoknya sehat selalu untuk para kru ya dan dilancarkan riskinya amin ini depannya juga kayak masih membekas di tulisan pariwisata oke mungkin sampai disini dulu video dari saya terima kasih temen-temen sudah menonton sampai selesai di channel ikhbalaran motion 잘 ditunggu video vive terbaru dari saya yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe like share dan komen ya aktifkan loncengnya juga supaya tidak ketinggalan informasi update terbaru dari saya yang sudah subscribe terima kasih banyak mohon maaf kalau saya ada kata-kata salah dan kurang bekenan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh